Apakah update 1.2.20 udah siap? Karena sekarang fitur experimental next media update sudah dihilangkan dan semua fitur 1.2.20 udah jadi bagian dari Minecraft. Biasanya kalau udah kayak gini, berarti semua fiturnya udah ready. Ya, saya Miller, ini saya menjelaskan sensor dunia dan saya bakal bahas MCP update dan review kali ini. Sekarang kan bisa waterlock scroll shaker. Rasanya benda ini aktif? Gak bakal bersuara apa-apa. Ini kan tinggal waterlock juga, scroll sensornya bisa dibuat nge-prank orang. Bayangkan lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba... Lanjut, kalau scroll sensor aktif, entah yang biasa atau pun yang calibrated, blok di bawahnya bakal aktif juga. Ngomong-ngomong soal scroll sensor, besar sinyal dari frekuensi getaran sekarang udah dibikin sangat simple. 1. Pergerakan di miden apapun, mau padat, cair atau gas. 2. Mendarat di permukaan apapun, mau padat atau cair. 3. Interaksi sama item. 4. Terdapat dengan elytra, plus beberapa jenis suara mob. 5. Memakai armor. 6. Interaksi sama mob. 7. Mob atau player kena damage. 8. Makan atau minum. 9. Blok mati atau tertutup. 10. Blok nyala atau terbuka. 11. Blok berubah, kayak pas air di koldron meningkat. 12. Blok dihancurkan. 13. Blok diletakkan. 14. Player atau mob nge-spawn. 15. Player atau mob mati, plus suara diletakkan. Cooldown kali bayar red school sensor udah diturunin dari 2 detik jadi 1 detik. Plus, blok ini bisa deteksi gitaran yang lebih jauh, yang digini 8 blok jadi 16 blok. Lanjut ke Archaeology. Model dari dekorated pot udah berubah, yang awalnya tingginya 15 piksel, sekarang jadi 16 piksel. Ada bug dimana dekorated pot jadi ungu di malam hari. Sekarang udah difix, sasen ataupun sas gravel sekarang bakal keluar suara kalau kalian udah berhenti nge-brush. Lanjut ke sniffer dan tanaman-tanaman purba. Bagian bawah kepala sniffer sebelumnya nge-glitch. Sekarang udah difix, hitbox special crop sekarang bakal berubah tiap paha pertumbuhan, plus special crop block sekarang ada tekstur bagian bawahnya. Lanjut ke sign. Sekarang kalian gak bisa lagi ngewarnain sign yang gak ada tulisan apa-apa, karena ya, buat apa. Pas kalian lagi ngedit sign, sebelumnya tulisan UI editnya warna hitam. Sekarang tulisan UI editnya sama kayak tulisan designnya. Misal signnya warna hijau, pas kalian edit warnanya juga hijau. Saat kalian pegang item yang bisa diinteraksi, terus kalian arahin kursor kalian ke sign, dan kalian interaksi, sebelumnya maka bakal bingung. Wait, lo mau edit signnya atau buka bukunya? Sekarang edit sign yang diutamakan. Kalian arahin kursor kalian ke sign. Kalau kalian pegang daik, kalian bakal ngewarnain signnya. Tapi kalau kalian pegang item-item lain, kalian sekarang bakal ngedit signnya. Sekarang bakal ada suara tiap kali kalian memberi interaksi dengan sign yang udah diwax. Sekarang kalian bisa pasang hangin sign di bawah hangin sign tanpa perlu sning. Lanjut ke bug fix line. Ini parity. Sebelumnya bagian atas pintu, muternya gak bener pas dibuka. Coba kalian perhatikan yang kasih ya. Di sini ada titik abu-abu kan? Nah, logikanya, kalau pintunya dibuka, titiknya jadi-jadi mana? Terp di sini kan? Sekarang kalian harus coba buka? Lah, sekarang udah di fix. Sekarang kalau kalian mati, bakal ada yang masih baru. Menurut saya, ini bagus banget sih. Plus, kalian juga masih bisa lihat koordinat kalian, jadi kalian tahu di mana kalian mati. Terakhir, sekarang kalian gak bakal lagi kena fall damage saat keluar dari 20 kolum soul sand. Bug bahaya yang bisa bikin kalian mati, sekarang udah di fix. Link channel lengkap di deskripsi. Mau dapat ditambahkan di video-video selanjutnya, tolong video ini. Lalu jangan subscribe, jangan lupa like, dan juga informasi terbaru, Minecraft. Ternyata, sampai jumpa.